Kebutuhan pokok di Palembang, Sumatera Selatan pada awal Ramadan masih mahal. Seperti semua jenis cabai, mulai rawit naik hingga 100 ribu rupiah dari 60 ribu rupiah per kilogram. Disusul cabai burung 80 ribu rupiah dari 60 ribu rupiah. Dan cabai merah keriting dari 40 ribu rupiah naik menjadi 70 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga dirasakan salah satu pedagang di pasar kilometer lima Palembang yang merugi akibat lebih dari 10 kilogram cabai yang membusuk akibat tak laku. Penjualan cabai menurun drastis sejak harga mahal karena masyarakat yang mayoritas membeli untuk kebutuhan rumah tangga mengurangi konsumsinya. Satu hari biasanya pedagang dapat menghabiskan puluhan kilogram cabai, namun kini tak sampai 15 kilogram. Cabai yang dipasok ke pedagang beberapa waktu ini tergolong kualitas rendah akibat faktor cuaca. Cari cabai ini agak menutupi ini melonjak mahal. Cabainya kurang bagus, jadi pembelinya kurang... Cabai selera, cabai selera, ini seberapa 15? Cabai yang murung harganya sekarang 80. Itu naik berapa ribu bu? Dari 60 sekarang 80. Harga cabai yang mahal saat Ramadan juga dikeluhkan warga. Mereka berharap pemerintah melakukan upaya stabilisasi harga karena konsumsi cenderung bertambah saat Ramadan hingga Idul Fitri. Ini sudah, ibu biasa beli cabai berapa banyak bu kalau sehari? Banyak banyak sih, paling setengah ibu. Kalau untuk para waktu ini? Tapi harapannya selama Ramadan ini menurutnya? Tidak hanya cabai, sayuran seperti kol, wortel, dan lainnya juga mengalami kenaikan harga rata-rata 10-15%. Sampai jumpa di video selanjutnya.